Terima kasih Dan inilah dia penonton-penonton dari Oh My God Dan juga kita lihat Iya dan juga kita disini ada wanita yang mungkin disukain sama Uji Langsung nengok loh ada wanita Enggak ini ada tim Monik Esports ya yang udah siap tentunya Mereka lagi berpikir dengan keras untuk membawa nama baik bangsa negara Indonesia Benar Ini adalah sebenarnya Bung Koret ini sebenarnya hal terberat Ketika bertanding itu membawa nama baik negara Karena bukan hanya nama baik tim Bukan hanya nama baik diri sendiri tapi negara Tapi dibalik resiko yang besar Akan mendapatkan hadiah yang besar juga Yaitu membanggakan nama baik Indonesia di kancah internasional Kirain hadiah yang besar itu kamu mau nyebutin hadiahnya berapa? Hadiahnya Rp120.000 Itu total hadiahnya? Ya Juara pertama berapa? Rp45.000 Rp48.000? Rp45.000 Coba kita cek ya Survei membuktikan hadiah juara pertama dari MSC 2019 Akan mendapatkan total hadiah Lama sekali yang jermas mencari Rp45.000 U.S. Dalar Aku udah bilang Aku tuh ngetes fokus kamu aja Oh ternyata grok Oh iya bener Diko nya bagus Oke grok Tapi di sisi live udah ada digi dan juga ada So kemungkinan coba kan gak dipakai oleh seorang saiko sih dikosu kali ini Oh oh Ternyata Esmeralda lagi dan lagi Diamankan oleh tim IDNS Dan sekarang tamusnya Oh tamus Tamusnya diambil diamankan Dan sekarang berpikir keras Lihat teguh Teguh Lex ya Sudah mulai Senyum senyum Adik ya Young Lex Dan oh Sasa yang akan menggunakan Oh bakal Cow nya tetap saiko Tetap saiko Cow nya tetap saiko Dan Rian nya pake digi Rian nya pake digi Dan kali ini kita lihat Disable Trump Disable terakhir dari tim IDNS Apa yang akan dia amankan Bung Kornet? Akan diamankan dari IDNS Akai Oh iya bener banget Jawaban dari Odding Esports Odding Esports mungkin akan mengamankan Kita lihat ya Dia butuh satu tim lagi Apakah dia akan mengamankan Lolita Kali ini Mung Kornet Karena Lolita juga bisa men-trigger Time jurni dari seorang digi tentunya ya Ya Allah itu Oji ada dua malaikat yang sedang duduk disana Siapa itu ya Manis itu kamu tentunya ya Oh my god Ya Allah ya Iya dia begini Ya Allah ya Nah ini maksudnya Selena Selena Odding Oh Ini yang selalu kita bahas di MPL sesentiga Kalau misalkan Onyx Esports itu tidak jauh dari Selena Dan juga Cow Gengernya tapi kali ini respect terhadap tim Onyx Esports Diamankan dan Odding Wow ada Angel lah Tadi dia bakal ada Barbar bakal ada tabrakan maut dari tim IDNS Kalau begini tentunya ya Iya Dan juga ternyata Dua Ada dua support ya Ya sebenernya banget ada dua support tentunya Aduh Enak sekali ya tentunya untuk kali ini Benar sekali Astaga Kita masih Support sistem yang baik ya Benar Dua support Support sistem yang baik Dan bahkan disini Groknya Makai sprint ya Tidak makai Execute dari tim IDNS Selamat bu Korne Yang kita lihat juga disini Ya memakai diginya Lebih ke Saiko Tidak dipakai Oleh Saiko Cow-nya Yes bener banget Apakah Apakah ini adalah piala dari MSC 2019 Iya itu ada tulisan Masih dipandu oleh kami berdua Yaitu Korne Mas Kester Yang nyebelin ngeselin Tapi bikin kalian sayang Iya aku juga sayang kalian guys Dan kita juga lihat disini Tampaknya bermain Rusu Dan Rian Langsung menemani seorang Udil Di arah tengah Dan mencoba untuk memberikan Episal trapnya Dan langsung sprint Ke arah belakang Dari seorang Grok Digaruk saja sama Udil Udil gak peduli apa yang terjadi Tapi kali ini Oh Frigure Saiko udah mulai membantu Kali ini langsung Menemani seorang Udil Orang Rian Dipasang dengan time off Rian juga diamankan oleh Power of Nature Dan sudah dipukul mundur oleh Tim IDNS Benar-benar Baik sekali Satu sama Satu untuk satu Di arah tengah Tapi yang harus hilang Disini Lebih Oh my god Ternyata Digi Mendapatkan satu Hero Yaitu Grok Dengan menggunakan bintang-bintang Kejorahnya Dan Saiko Lagi-lagi Masih belum ada Reverse time Masih ada flicker Terbakar dia Tapi masih ada Upsop damage Masih ada regeneration Berhasil menyelamatkan dirinya Dan langsung Recall ke arah base Bayangkan Lihat Saiko itu Nggak usah Kena peluru Itu di Kagetin sama Tambus aja Itu udah bisa Take down loh Bisa pingsan Dan juga Sudah mengamankan Rapid Boots juga Dari seorang Hooligan Dan langsung Menuju ke arah atas Kali ini Sasa Udil Masih ada Retribution harusnya Langsung didapatkan Begitu saja Oh my god Udil Dengan garotenya Lebih pakai solitar Amagarote dia Daripada pakai ini Retribution Tapi apakah spellnya Retribution atau flicker Kita akan lihat nanti ya Dimana disini Dari tim I don't sleep Dia Fremzy Masih menggunakan Granger Kali ini Tim Terionic Gak bisa terlalu babar Karena dia gak punya Tamus Leomortnya masih menahan Dengan cukup baik Di sisi bottom lane Tapi Granger Dan juga Angela Mencoba memaksa Anti-match kali ini Tersisa serba darah Apakah Anti-match Bakal survive Dibalikin lagi Ranger Ramazza Mendapatkan poin Kill dia Oh my god Anti-match Salah satu fighter Dan bahkan Bisa dibilang Dia itu fighter terkuat Saat ini What a calculation Itu What a calculation Yes Benerat itu adalah Kalkulasi yang cukup baik Dari seorang anti-match Karena dia memanfaatkan Pasifnya Dan speedy light Sudah dikeluarkan oleh Seorang sasa Tapi masih bisa kabur Dari seorang Yang sedang ditutup Di belakang sana Mencoba memaksa Mendapatkan seorang Holigan Saito juga membantu Injela sudah masuk Kehadap seorang Esmeralda Gak bisa kemana-mana Dead Sonata juga mendapatkan Double killnya Di arah Turtle atas Oh my god Terlalu sakit Terlalu tebal juga Dari seorang Esmeralda Udil mencoba Untuk melemparkan Lele-lele Mendapatkan Turtle K Dan didapatkan Retribution Dari seorang Udil Oh my god Satu hit lagi Tapi tidak berhasil Dapatkan double kill Dan juga sasa Harus tepik off kali ini Kayaknya permainan Dari tim Aidunasif Lebih keras Lebih barbar Ternyata Di balik itu semua Anti-match Masih bisa mendominasi Lainnya mereka Oh my god Malah terkena Ebisal Arrownya Tapi sayangnya Trapnya Nempel ke arah Minion Dan masih ada Reverse Time Masih ada Flicker Drian tidak berhasil Menginjak Salah satu hero Dari tim Aidunas Sayang sekali Kali ini Drian tidak berhasil Mendapatkannya Tapi ada satu Yang terkena Abisal Arrow Di Cakarkah Oh oh Kenapa dia Ada ini Di dalam bus Jadi tidak Tidak kena target Benar sekali Tidak terlihat Karena di dalam Lumputan Udil Tapi berhasil diamankan Untung saja Masih selamat Ini permainannya Cukup baik Di early game Meskipun Ony Tadi sempat dikasih Pressure Berhasil dihilangkan Dua playernya Tapi dia Tidak mau Gitu saja Dia malah Mau lebih Untuk kali ini Benar sekali Dan tambahkan Disini juga Menuju ke satu menit Title yang kedua Dan bahkan di bawah Anti-match ini Benar-benar Santai banget Dia benar-benar Bisa megang lane-nya Dan bahkan Turet di bawah Tanpa kita sadar Sudah hancur Oleh seorang Leomord Ini benar-benar Anti-match Padahal dia Off-laner Sendirian Tapi dia masih bisa Menguasai Laning-nya dengan Satat bagus Iya Ternyata Bung Cornet Dari tadi Itu Cinoffi Nonton kita Oh gitu Iya Dia langsung Menyelamatkan Soal Sasa Masih ada Saiko disini Burungnya terkuru Gak bisa Berapa-berapa Masih ada Flicker Adik Gocek oleh Seorang Saiko Dan menyelamatkan Seorang Saiko Apakah The way of Dragon akan keluar Kali ini ternyata Tidak akan Dikeluarkan oleh Seorang Rian Dia masih Survive Dan ada Anti-match Datang dengan Kudanya Dengan susu Kuda liar Tapi tidak Berhasil Mendapatkan Apapun Benar sekali Tidak Ada yang Terpik off Masih ada Flicker juga Dari seorang Digi tadi Masih bisa Survive Dan bertahan Dan ternyata Lagi-lagi Damagenya Terlalu Sangit Dan langsung Disambit Dengan pedang-pedang Dari seorang Anti-match Pedang apa Tombak Pedang Tombak Pedang Kombinasi Dengan tombak Dikabungin Paket panas Paket panas Paket panas Kali ini Kita lihat Langsung ada Objektif gaming Karatartal Dari tim Idunaslib Tapi ini Menurut aku Agak sedikit Greedy Karena Mereka Masih ada Full team Dari tim Onyx Tapi Tartal Diamankan Oleh seorang Smerla Dengan cukup Baik Dan Rian Mencoba Memaksa Melakukan Harasmen Terhadap Tim Idunaslib Di sisi Bottomland Membuat Space Agar Sasa Bergerak Dengan cukup Bebas Di top lane Ya benar Dari sasanya Juga dapet Dan kita lihat Di arah Mid lane Masih ada Reverse time Dan bahkan Dibalikin lagi Dan terganai Episal Arrow Dan juga Langsung Disepak Begitu saja Oleh seorang Drian Sedangkan itu Anti-base Kita lihat Langsung Berada di Belakang Sana Memincer Ke arah Seorang Aziz Dan langsung Kabur Lagi Dengan kudanya Disini Dengan lari Kuda Bergerutak Bergerutak Dan Masih ada Dari seorang Saiko Masih bisa Dihindari Dan dapat Tersebut dari Seorang Episal Arrow Dan bahkan Niat gesit Banget Dan langsung Mendapatkan Dua hero Dari team IDNS Dan bahkan Disini Oh my god Lele-nya Agamiz Dan juga Repsodia Tidak Mengenai Siapa-siapa Kita lihat Garotenya Kiri Kanan Belakang Langsung Serudak Seruduk Dan berhasil Memberikan Damage Besar Tapi Tidak Bisa Dipikau Seorang Udil Ya Benar Sekali Jet Gundonya Juga Tidak Berhasil Mengenai Tadi Seorang Easy Dan Bangas Ini Masih Ada Flick Ada Serang Rian Belum Ada Shunpo Dan langsung Dimajuin oleh Framzy Satu Hit Lagi Harus Dan Harap Tarat Di Top Land Dari Tim Idunance Dan Saiko Juga Masih Memberikan Damage Dan Lifer Stand Dan Juga Time Bomb Dah Pisasa Sudah Datang Kembali Kali Ini Mencoba Untuk Memberikan Clearing Minion Di Top Land 10 5 Kedudukan Sementara Dan Masih Diungguli Oleh Tim Onyx Esports Yang Sudah Mendapatkan 3 Turret Pertamanya Dari Tim IDNS Bahkan Disini Leo Morte Juga Bermain Cukup Agresif Mengamankan Neutral Creepnya Dari Tim IDNS Masih Sendirian Disana Sudah Grog Mulai Muncul Momentum Dikeluarkan Dan Seseorang Esmeralda Dalam Itu Sasa Masih Memberikan Damage Per Second Di Sisi Depan Dari Tim Onyx Esports Melindungi Darah Dari Hero Yang Mulai Sekarat Dari Tim IDNS Apakah Dia Menggunakan Flickernya Mengarah Ke Seorang Esmeralda Tapi Tidak Bisa Dia Lebih Milih Untuk Mundur Dan Turtle Yang Ketiga Juga Masih Belum Dicolek Dari Anti Mace Dia Agresif Benar Oke Barbil Dikuarkan Diinjak Didorong Disambit Lagi Framzy Satu Hit Lagi Tidak Ada Hard Kali Ini Bahkan Rian Mencoba Untuk Menculik Tapi Tidak Bisa Menculik Seorang Angel Dan Langsung Ditabrak Bitu Saya Dria Tidak Ada Flicker Kali Ini Tidak Bisa Bertahan Dan Bahkan Udil Tidak Mau Masuk Harus Gila Gila Drian Dari Tim Onyx Dan Itu Adalah Satu Hal Yang Worth Ketika Ditukar Oleh Carrey Benar Segali Apalagi Carrey Langsung Kemars Main Granger Bahkan Ditekan Hanya 4800 Gold Yang Didapatkan Oleh Seorang Granger Dia Butuh Banget Farming Untuk Bisa Melawan Hero Fighter Sekelas Leomode Betul Sekali Bung Cornet Bener Bener Pemain Cukup Baik Sedangkan Kali Ini Udah Ada Abis Arro Menghantui Para Pemain Dari Tima Idun Nasib Langsung Diberikan Damage Per Second Masih Berhasil Diamankan Oleh Seorang Granger Tapi Lihat Hooligannya Batunya Dipecahin Dan Udah Mulai Digigit Buaya Bukan Sembarang Buaya Kali Ini Harus Mundur Bung Cornet Oh Oh Dan Bahkan Kita Lihat Disini Lord Nya Sudah Mulai Muncul Dan Abis Layero Tidak Mengenai Siapa Semuanya Juga Nambah Pas 8 Kalau Turnamen Tapi Jadi Jago Banget Gitu Loh Kalo Pake Skincare Yang Epic Makasih Cino Abis Itu Kali Kita Lihat Langsung Karamid Dari Seorang Udil Tentunya Mengelakukan Clearing Minion Tapi Nggak Ada Inisiasi Lord Dari Tim Onyki Sport Kenapa Aku Senyum Doang Aku Mendengar Kata Kata Kamu Agak Greget Gimana Oh Ternyata Di Atas Ada Hard Sasa Mencoba Untuk Menamankan Poin Kill Seorang Tamus Dan Tidak Bisa Harus Terlalu Sakit Damagenya Dari Seorang Esmeralden Dan Harus Hilangan Seorang Sasa Timonik Esports Dan Zerny Dan Terkena Abyssal Arrow Dari Seorang Angel Dicakar Tapi Masih Bisa Bertahan Oh Ternyata Abyssal Trap Dan Harus Tumbang Dari Seorang Angel Tapi Serangan Itu Langsung Menghantui Dengan Abyssal Ronya Ditukar Satu Untuk Satu Kali Tapi Yang Dirugikan Adun Asli Karena Mereka Angel Keluarkan Terkena Trap Langsung Dicakar Dan Disyap Dan Dan Ada Dari Seorang Psycho Dan Untuk Kali Lord Terbuka Yang Sangat Bebas Kehilangan Dua Player Dari Tim Indonesia Apakah Dimanfaatkan Untuk Mendapatkan Lord Tampaknya Si Iya Tapi Ada Grok Bahaya Ini Ini Bisa Jadi Dicuri Juga Sama Grok Ini Buayanya Bisa Dipotong Loh Oleh Para Pemain Demony Esports Karena Kita Lihat Seorang Salah Satu Damagen Sakit Sakit Bung Saja Death Sonata Mengamankan Lord Tapi Ternyata Masih Ada Retribution Dari Seorang Udil Wow Pemain Tim Esports Masih Semuanya Lengkap Balang Buaya Darat Dan Dimana Kali Ini Lord Bergerak Dengan Sangat Bebas Di Sisi Midland Kemarin Itu Lizard Jadi Kadal Kadal Yang Besar Bukan Buaya Kalau Buaya Kecil Kadal Tapi Kadal Besar Biawak Ada Tapi Lebih Ternyata Terkena Serang Tamu Sebisa Leronya Sebisa Sudah Dipasang Dan Ditutup Gerbang Oleh Seorang Grok Dan Masih Bisa Di Def Di Arah Midland Inhibitor Turet Dari Tim IDNS Berada Di Bottom Land Mencoba Untuk Mendapatkan Ini Bitar Tare Langsung Ada Di Inisiasi Kali Ini Lebih Fokus Turet Baik Segali Dari Tim Onyik Esports Berasih Turet Dan Di Arah Midland Kali Ini Wave Yang Kedua Masih Besar Minion Dan Lagi Fokus Dari Tim Onyik Esports Objektif Dan Kita Disini Oligan Di First Time Juga Time Jernih Keluar Satu Hit Lagi Masih Bisa Ada Hard Dan Bahkan Disini Anti Match Dengan Kudanya Terlalu Sakit Di Sampi Diajar Langsung Dikaruk Dan Dan Harus Kihilangan Satu Hero Dari Tim ID Nes Tapi Kali Ini Kita Lihat Masih Ada Misal Ro Terhadap Sora Fremzy Dan Memberikan Terkenan Dari Sisi Bottom Lair Masih Ada Super Minion Apakah I Terkena Lapis Langsung Ada Poling Star Terkena 4 Hero Tapi Masih Bisa Kabur Tambangnya Tidak Memaksa Lebih Memilih Ini Bit Di Atas Oleh Tim Onyik Esports Tidak Akan Memaksakan Untuk Mendapatkan Poin Kali Ini Mereka Akan Regroup Lagi Mereka Akan Sabar Lagi Karena Seko Tidak Punya Help Untuk Kali Ini Bung Korner Benar Sekali Masih Bisa Di Def Masih Bisa Dipukul Mundur Oleh Seorang Esmeralda Folly Sarmunya Benar On Point Kena 4 Hero Dan Bahkan Dislow Habis Habisan Juga Oleh Seorang Injel Masalah Masalahnya Ini Ido Nonslip Cukup Kuat Di Arah Late Game Dia Punya Seorang Granger Dan Dari Tim Morning Esports Harus Memperhatikan Itu Yang Aku Lihat Adalah Ketika Sasa Sekarat Itu Mereka Langsung Nutup Jalan Peluru Untuk Mengarah Ke Orang Sasa Selalu Seperti Itu Benar Benar Di Cover Abisan Karena Ini Sudah Menuju Ke Arah Late Game Ini Mid Dan Oh Blade Armor Diamankan Oleh Kedua Hero Tamus Dan Juga Seorang Grok Dan Bahkan Disini Drian Langsung Duel Track Mengarang Seorang Oligan Masih Dari First Time Masih Dihar Imun Oh My Dicakar Dan Langsung Kehilangan Esmeralda Dan Kita Apakah Terkena Hero Tidak Bisa Tapi Ada Jet Kundo Dari Drian Dan Bahkan Tamus Juga Harus Tumbang Tinggal Tiga Hero Dari IDNS Apakah Mereka Bisa Bertahan Dari Kelima Hero Dari Tim Onyx Esports Sedangkan Minion Di Arami Tengah Super Minion Kekuatannya Yang Cukup Besar Habis Makan Rendang Kali Ini Mencoba Untuk Mendapatkan Top Tare Tim Onyx Esports Sasa Fokus Sekali Dia Dan Sasa Sika Dan Bahkan Disana Langsung Diajar Dicakar Dan Fokus Sasa Ke Ara Basenya Dan Kita Lihat Sini Masih Bisa Di Dave Ternyata Dari Soalnya DNS Diancurkan Gerobak Katapult Dan Mereka Lagi Lagi Berbaris Di Depan Basenya Sudah Mulai Masuk Dua Minion Dari Minta Juga Bottomline Kali Ini Apakah Dua Poin Diamankan Tim Onyx Esports Ulang Maunya Digoyak Gak 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 Akhirnya Cakaran Terakhir Dari Seorang Udil Memberikan Poin Penuh Onyx Esports Atas IDNS Dan Artinya Onyx Esports Akan Lolos Masuk Ke Final Upper Brickard Yes Benar Disini Kita Lihat Loo Esports Dan Juga Onyx Esports Berhasil Menjadi Final Upper Brickard Yang Tandanya Indonesia Akan Mengulang Kembali Final MPL Altyazı 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 Altyazı